Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Agus Budi ya Kali ini saya akan berbagi tips Dari relay itu sering panas Contohnya seperti ini Jadi kemarin itu kendalanya Relay ini Relay ini belum dikontak aja sudah panas Kayak gitu ya Jadi kemarin permasalahan awalnya Sebenarnya itu dia mati Tidak berfungsi kayak gitu Ini untuk penggerak starter Menggerakkan starter Jadi kendalanya awalnya itu tidak mau starter Akhirnya diganti Dengan menggunakan relay seadanya Dan mau hidup Mau hidup awalnya Maksudnya mau hidup maksudnya kayak gitu Tapi relaynya itu panas Setelah dimatikan kunci kontaknya Dan apa ini Ditunggu beberapa saat Masih panas tambah panas kayak gitu Ternyata teman-teman Nah ini bagi teman-teman yang belum tau ya Jadi relay Mana ini relay Relay itu banyak sekali Macem-macemnya teman-teman Nah kayak gini Ini relay Itu memiliki kode kaki sendiri Nah dia berbeda di antara kanan dan kiri Ini hanya Dua ya Dibandingkan dengan yang itu juga Nanti sudah beda lagi Nah ini contohnya 87 di bawah Ini sampingnya ini 30 sampingnya Terus itu kakinya yang beda-beda Jadi dalam tips mengganti relay Itu teman-teman harus memperhatikan Kaki-kakinya ini Jangan sampai kaki-kakinya itu beda Tempatnya Untuk terminalnya sama Tapi tempatnya beda Jadi jangan terpaku pada Merk saja Boss atau relay Atau yang lainnya Jadi sebenarnya Ada beberapa Apa ini Kaki Yang wajib teman-teman ketahui Wah ini seandainya Tidak ada tempat Tulis ya Sini aja ya teman-teman ya Jadi ada Dua komponen penting Yang wajib teman-teman ketahui Yaitu komponen Kumparan Kumparan Dan komponen Switch Switchnya Kayak gini Ini kumparan Kalau kumparan ini di alf-lustrik Maka switch yang ada disini Dia akan menembel Dan ketika alf-lustrik ini Dia akan hilang Maka disini akan bebas Nah kumparan ini Terminalnya adalah 85 Sini 85 Sini adalah 86 Nah teman-teman Ingat 85 86 itu adalah Sebuah kumparan Jadi kalau di alf-lustrik Dia akan menjadi Magnet Dan mengaktifkan dari Pointnya sini Switchnya sini Jadi 85 86 itu Bisa dari saklar 85 yang seandainya Tidak ada masalah sih 85 dapat dari saklar Sumber dari saklar Masuk Terus ke masa Atau diboleh-balik Sebelah sini Tidak masalah Terus di sebelah sini Ini adalah sumber dari Aki langsung Yaitu adalah 30 30 Sini adalah Outputnya 87 Sebenarnya Ini kalau Relaynya Jenisnya Jenis Kuningan semak Kayak gini Itu tidak bermasalah Tapi kalau bahannya Beda kayak gini Nah ini 87 ini harus dapat Yang namanya Beban Nah ini 87 ya 87 beban Jadi Yang sebelah sini Itu sebagai penggerak Drivernya Yang sini yang Contact pointnya Jadi ini Fungsinya beda-beda 85 86 itu adalah Sebuah kemparan 30 87 itu adalah Sebuah Contact point Atau saklarnya Yang mau kita Gerakkan Jadi ketika teman-teman Menggunakan Relay Berarti 85 Itu nanti Dapat sumber Dari Suite Atau kunci kontak Atau yang lainnya Dan yang sebelahnya Adalah Masa Jadi untuk menjadi Listrik Dia harus dapat Main plus Dan ini Nanti dari Plus Menuju ke sumber 87 nya adalah Sumber Kayak gitu teman-teman Jika ada Kendala Seputar rangkat Listrikan Relay terutama ya Bisa Cek kolom Bentar Tanya-tanya bebas Atau WA saja Tidak masalah Insya Allah Kita bantu Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Ilmu yang sederhana ini Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Dan nantikan video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih